Jadi di video kali ini, aku akan kasih tau ke kalian bagaimana cara aku kuliah di Korea Biasiswa-biasiswa apa aja yang sudah aku dapat Dan tips buat kalian yang pengen kuliah di Korea Selatan Jadi sebelum itu aku mau kasih tau ke kalian Kalau sebenarnya terdapat banyak jalur untuk kalian bisa kuliah di Korea Selatan Dan jalur aku bukanlah satu-satunya Jalur aku sendiri adalah jalur mandiri atau pribadi Yang berarti aku membayar semua program kuliah aku Tanpa ada biasiswa yang fix maupun itu dari pemerintah Ataupun dari UniFlow sendiri di Korea Selatan Meskipun kalian menggunakan jalur pribadi Ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan biasiswa-biasiswa lain Selama kalian kerja keras ataupun aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan universitas Karena program aku menggunakan bahasa Korea Mereka membutuhkan sertifikat topik level 4 Topik itu seperti IELTS ataupun TOEFL Yaitu surat yang menyatakan seberapa lancarnya kamu dalam bahasa Korea Dan biasanya UniFlow itu meminta dari level 3 paling minimal sampai level 4 Seperti jurusan aku Karena jurusan aku adalah jurusan teknik Supaya mendapatkan topik level 4 Aku belajar bahasa Korea di Institut Bahasa Korea UniFlow sendiri buat orang-orang asing Jadi aku belajar disana selama 3 semester Kurang lebih selama 8 bulan Karena persemesternya sendiri dihitung 10 minggu Sebelum coursenya dimulai juga ada placement test Yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bahasa Korea kalian Untungnya aku udah belajar bagaimana cara nulis dan baca hangel atau kata Korea Pas aku di indok Dan pas aku ngambil placement test itu Aku berhasil skip level 1 Dan aku mulainya dari level 2 Dan tips buat kalian yang pengen banget kuliah di Korea Selatan Saran aku kalian belajar hangel dulu di Indonesia Karena contohnya kalau kalian bisa skip level 1 Itu bakalan hemat duit dan waktu juga kan Biaya kelas bahasanya sendiri adalah 1,4 juta won Juga ada ujian semester dan ujian final Dan rata-rata kalian harus di atas 70% Supaya kalian bisa naik kelas Jadi pas sambilan aku belajar bahasa Korea disana Pas aku di level 3 Aku mulai apply buat unif aku yang sekarang ini Pertama-tama aku ke website unif aku sendiri Supaya tau jadwal kapan aku bisa kumpul dokumen Kapan aku bisa daftar Kapan wawancaranya dan lain-lain Dokumen-dokumennya sendiri ada ijasa Topik yang tadi aku bilang Dan juga ada rapor Rapornya yang diminta itu juga dari TK, SD, SMP Dan harus ditranslate ke bahasa Korea Ataupun bahasa Inggris Dan juga harus dicap legalisir Di kedutaan Korea Selatan yang ada di Jakarta Indonesia I actually big thanks to both of my sisters Karena mereka yang sibuk bolak-balik ke Jakarta Waktu itu akunya masih di Korea Selatan Merekanya bantu translate dokumen aku Legalisir dan kirim ke Korea Selatan Jadi 2-3 minggu setelah dokumen kalian diseleksi Ntar bakalan ada pengumuman dari website-nya sendiri Supaya kalian tahu siapa yang lolos Ataupun enggak Ke tahap selanjutnya yaitu tahap interview Di website unif aku sendiri Ada nomor peserta Jurusan Waktu dan tempat interview Jadi contohnya kalau kalian lulus tahap seksi dokumen Kalian bisa lihat kapan dan di mana kalian bisa interview Nah buat aku sendiri interview ini sangat intimidating ya Karena ini adalah interview terbesar Yang paling pertama yang pernah aku lakukan di hidup aku Jadi pas aku interview Aku duduk di kursi Dan di hadapan aku ada 3 profesor 3 profesor Dan mereka nanya-nanya seperti Awasan kenapa kamu mau kuliah disini Bagaimana kondisi perekonomian kamu Dan lain-lainnya Jadi waktu itu tiba-tiba aku ditanyain Soal fisika Soal fisika geng Dan aku sama sekali enggak ada sentuh buku fisika Selama setahun Karena aku fokusnya cuma di bahasa Korea Untuk mendapatkan topik Nah jadi tips buat kalian yang pengen wawancara Yaitu siapin bahan yang berkaitan dengan jurusan kalian Setelah interview aku tunggu 2-3 minggu lagi Kalau enggak salah waktu itu pas bulan 6 Mau bulan 7 Aku ke website-nya Dan sudah ada pengumuman Siapa yang lulus tahap interview Ataupun tidak Waktu itu sumpah Aku dektifkan banget Jadi aku tulis nomor peserta aku Aku enggak berharap banyak Tapi pas aku input nomor aku Dan ada tulisan Hapyok Hesem Nida Yang berarti Aku lolos Dan ofisial menjadi Mahasiswa unif di bulan 9 Di unif aku sekarang Aku udah kuliah sampai sekarang Sekarang aku udah di semester 2 Kemarin aku habis ujian Dan sekarang aku lagi liburan Sampai bulan 9 Hal yang penting aku mau kasih tau ke kalian adalah Sistem kuliah bagi orang Korea sendiri Mahasiswa Korea sendiri bisa masuk kuliah di universitas itu pas bulan 3 Tetapi bagi orang asing seperti kita Kita bisa masuk di antara bulan 3 Ataupun bulan 9 SPP nya sendiri ini juga tergantung dari unif dan jurusan kalian Buat unif aku sendiri Karena ini adalah universitas negeri di Korea Selatan Harganya berjangkau dari 1,6 juta sampai 2 jutaan won SPP ku sendiri adalah 2,4 juta won Karena ini adalah biaya buat mahasiswa teknik Sebenarnya setau aku SPP ini termasuk relatif murah Karena kayak yang tadi aku udah bilang ini adalah universitas negeri Kalau contohnya universitas swasta Harga SPP nya itu hampir 2 kali lipat dari unif aku sekarang Itu aja proses bagaimana cara aku kuliah sampai sekarang Sekarang aku mau kasih tau ke kalian Bagaimana kalian bisa mendapatkan biaya siswa-biasiswa yang lain Meskipun kalian menggunakan jalur pribadi seperti aku Biasiswa pertama yang aku dapat itu pas aku masih belajar bahasa Korea Karena aku gak pernah bolos ataupun telat sekalipun Waktu itu di akhir semester dikasih voucher belanja senilai 20.000 won Yang kedua aku juga sempat pernah meraih peringkat 1 Pas aku level 3 Pas aku masih belajar bahasa Korea disana Dan aku mendapatkan 50% cashback dari SPP bahasa aku Kalau kamu peringkat 2 Kamu bisa mendapatkan 30% cashback Kalau di unif aku sendiri sekarang Aku juga mendapatkan banyak banget biaya siswa Di unif aku offers biaya siswa berdasarkan topik Kalau contoh kalian mempunyai sertifikat topik minimal level 4 Kalian akan mendapatkan cashback sebesar 30% Kalau kalian punya topik level 5 40% Dan topik level 6 50% Itu juga lumayan banget Supaya mengurangi beban orang tua kalian Selain dari biaya siswa topik Aku juga sempat meraih biaya siswa dari jurusan aku Karena aku meraih peringkat 10 besar Pas aku di semester 1 Dan mendapatkan cashback juga Dan sebenarnya aku juga dapat banyak banget biaya siswa di luar itu Karena aku mencoba aktif dalam semua kegiatan di unif aku Dan buat kalian yang berusaha keras Itu gampang banget buat mendapatkan biaya siswa Juga ada yang namanya biaya siswa KGSP Or KGSP Yaitu biaya siswa yang ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan Mau itu dari biaya kalian belajar bahasa Korea Biaya SPP kalian di Korea Mereka juga bakal kasih uang saku kalian per bulan di Korea Selatan Cuma kalau contohnya aku share KGSP di video ini Bahkan sangat panjang banget So I'll just put all about KGSP on the description box Buat kalian yang penasaran Make sure to check it out Oke sekarang ada tips buat kalian yang pengen kuliah di Korea Selatan Pertama Kalian harus pikir mateng-mateng Kalau kalian pengen kuliah di Korea Selatan Karena ya jelas ya Karena ini beneran menentukan masa depan kalian Alasan akunya sendiri Kenapa pengen kuliah di Korea Selatan Karena aku ngerasa teknologi di Korea Selatan ini sangat tanggi Dan aku pengen menerapkan ini di Indonesia Gak cuma itu Kalau kalian tau sekarang Hubungan antara Indonesia dan Korea semakin erat Prospek juga sangat besar dan bagus Dan semua senior-senior aku pada setuju Kalau sekarang adalah waktu yang sangat tepat Buat kalian yang pengen kuliah di Korea Selatan Yang kedua Sari dan research informasi tentang UNIF dan jurusan kalian secara detail Buat aku sendiri Waktu itu aku mencari perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di UNIF aku Aku add Facebook mereka dan aku chat mereka satu persatu Dan menanyakan semua pertanyaan yang menurut aku kurang jelas Tips aku yang terakhir buat kalian sendiri adalah Pas kalian sudah kuliah Nah menurut aku sendiri Kalian harus aktif dalam semua kegiatan UNIF Jadinya gak cuma belajar doang Cobalah ikut berbagai macam aktivitas UMK Karena kalian bisa mendapatkan banyak bantuan Maupun itu dari senior-senior Ataupun fakultas guru-guru di kalian Kalau contohnya kalian kerja keras Mereka bakal respect dan mereka juga bakal mau bantu kalian Kalau kaliannya dalam kesusahan Aku pengen kuliah di Korea Selatan nih Cuman kayaknya meskipun aku dapat bayi sesuah Dini masih kurang gimana dok? Buat kalian yang merasa lemah di biaya Aku saranin kalian buat part-time Part-time ini sebenernya terbuka Mau itu buat orang asing ataupun orang Korea Tanpa ada diskriminasi apapun Upah gaji minimal per jamnya adalah 7.000 won Which is hampir 100.000 rupiah Dan temen-temen aku Maupun itu orang asing ataupun orang Korea Biasanya pada part-time seminggu kurang lebih selama 20 jam Akunya juga sempat pernah part-time di restoran Dan ya menurut aku Aku juga belajar banyak hal dari sana Kalau contohnya kalian kerja keras dan berkomitmen Menurut aku kalian gak akan ada masalah di perekonomian Sebenernya masih banyak banget konten yang tertengah ke kalian Seperti budaya-budaya di Korea Tips buat kalian yang kuliah di Korea Ataupun jajanan di Korea Cuman aku bakal bikin konten-konten tersebut di video lainnya di Leno Jadi itu aja di video kali ini Don't forget to like, subscribe Ataupun komen kalau cuman kalian punya pertanyaan Dan see you guys on my next video Have a good day And hoi tingazah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax